Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Jumpa lagi ya bersama saya di channel Udru Samir ini Oke sobat semuanya disini saya akan bertukar pengalaman Dan akan berbagi Ilmu tutorial Ini ya cara bikin Tiger cross ya atau Sebra cross ya Biasanya di penghujungnya ini tidak saling ketemu ya Karena kesalahan rumus ya Mungkin itu salah Rumusnya Oke sobat semuanya disini saya akan Membagikan rumusnya ya Jadi kalau kita memakai rumus itu Nanti penghujungnya bisa saling ketemu Dan saling sinkron atau saling terkait Begini ya Nah seperti ini ya Itu lari kesana terus kesana Itu saling ketemu Kalau tidak pakai rumus Maka akan gagal ya Banyak yang gagal seperti ini ya Kelihatannya sih gampang ini ya Kalau tidak pakai rumus pasti gagal Oke sobat semuanya langkah pertama Ini kita cat dulu ya Untuk warna catnya Kita sesuaikan mungkin Dominan banyak yang mana Atau kalau berdominan banyak yang hitam Bisa di cat semua Apakah hitam dulu Kalau catnya dominan banyak yang kuning Ya bisa di cat kuning dulu Nah disini saya menggunakan Nah disini saya menggunakan cat warna hitam terlebih dahulu Karena stok material yang ada disini Saya paling banyak dominan hitam ya Nah jadi disini untuk langkah pertamanya Kita cat semua dulu ya Kita cat semua dulu Seperti ini aja Jika sobat semuanya Banyak yang kuning Bisa menggunakan kuning terlebih dahulu Untuk cat yang lebih recommended Untuk membuat tiger cross atau zebra cross ini Kita gunakan cat PU ya Kalau masalah produk itu bebas ya Langkah selanjutnya Kita bikin garis tepi dulu ya Masing-masing kita ukur 10 cm Baru kita tarik lakban seperti ini sobat ya Kemudian saya bikin bentangan itu 4200 mm ya Kemudian kita bagi 2 seperti ini ya 4200 kita bagi 2 menjadi 2100 ya Kemudian kita bikin as ya Asnya ini tarik setengah bentangan Lalu kita bikin garis setengahnya ya Kita bikin as setengahnya ini Nah untuk ketinggian kode-kode ini juga 2100 mm ya sobat ya Oke sobat ya Ini sudah selesai Kita buat garis setengah dan kita bagi asnya Kemudian ini kita pastikan lagi Kita ukur ya 2100 ya Lalu kita tarik dari atas ke ujung bentangan tadi ya Bentangan yang sebelah kanan Yang satunya juga begitu Kita bikin kuda-kuda ya Nah jadi untuk kemiringan ini Ini 45 derajat ya Oke setelah membentuk kuda-kuda seperti ini Baru kita membuat kisih-kisih dan kita bagi Untuk membuat kisih-kisihnya kita bagi 14 cm ya Jadi untuk lebarnya sebra itu 10 cm kita bagi 14 Jangan kita bagi 10 nanti jadinya tidak sampai 10 cm Bentuk sebranya Jadi kita bagi 14 cm seperti ini ya Kemudian kita tarik lakban ya Nah bentuknya seperti ini sobat ya Untuk yang lebar ini bisa dicat warna kuning ya Jadi yang agak ciut ini Sudah hitam yang warna yang lebar ini Kita cat kuning Kemudian setelah kita pasang lakban semua seperti ini Baru sebelum kita cat Itu usahakan lakban ini benar-benar lengket Jadi tekan menggunakan lap seperti ini ya Agar hasilnya lebih maksimal dan cat tidak bocor ya Jadi hasilnya benar-benar rapi Nah untuk garis tengah yang masih menghalangi Kita potong seperti ini sobat ya Ini karena dicat kuning masih menghalangi Bisa kita potong seperti ini ya Sebagian tepi juga dipotong seperti ini ya Nah hasilnya bentuknya seperti ini sobat ya Untuk alat mengecat kita bisa gunakan kuas Dan kita bisa gunakan roll seperti ini Tapi usahakan kalau menggunakan roll cat Usahakan menggunakan roll cat yang berbulu tipis dan halus Jangan menggunakan yang tebel ya Karena yang tebel itu suka tertinggal di area yang dicat ya Oke sobat semuanya ini sudah kelar untuk lapisan pertama Biasanya kuning itu ya warna kuning itu Karena dasarnya hitam itu warna kuning itu suka gak nutup ya Kalau cuma satu kali itu pasti gak nutup Gak bakal nutup Jadi untuk ini kita tunggu kering sampai 2 jam ya Karena cat piu itu cepat kering ya 2 jam sudah maksimal kering Sudah bisa kita timpah lagi ya Kita timpah yang kedua Nah hasilnya sudah cakep seperti ini sobat ya Nah meskipun ini kelihatannya gampang banget Tapi ini disini banyak yang gagal sobat ya Saya sering kali saya melihat banyak yang gagal Karena tidak ketemu ya Dari ujung ke ujungnya ini tidak ketemu Karena tidak menggunakan rumus Asal tarik lakban ya Oke sobat ya Kita tunggu kering dulu ya Kemudian kita melakukan lapisan yang kedua ya Nah ini sudah kering Dan kita melakukan lapisan yang kedua Biasanya kuning itu suka gak nutup Kalau satu kali Meskipun gak hitam dasarnya Itu suka gak nutup apalagi hitam ya Oke ini sudah hampir selesai ya Ini yang sudah dua kali Hasilnya sudah mantap banget Kemudian setelah kering Kita copotin semuanya lapisannya ya Nah sudah mantap sekali ya Jadi kalau kita menekan lakbanya benar-benar Itu cat kuningnya itu gak bocor ya Jadi hasilnya benar-benar lurus dan rapi ya Nah ini hasilnya masing-masing lebar kuning dan hitamnya ini Masing-masing 10 cm-an ya Jadi kalau kita ukurnya 14 cm tadi ya Jadi hasilnya 10 cm Jika kita mengukurnya kisi-kisinya itu 10 cm Nanti hasilnya tidak akan ada 10 cm Oke sobat ya Terima kasih ya sudah menyimak video ini Semoga video ini bermanfaat ya Nah ini hasilnya sudah saling sinkron sobat ya Nah ini sudah saling ketemu Sudah mantap ya Oke terima kasih ya sudah menyimak video ini Sampai ketemu lagi di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax